Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, yang meroket dalam beberapa hari terakhir terus mengundang kontroversi. Sejumlah pengamat menyebut ada ketidakwajaran dalam pergerakan perolehan suata Partai Besutan Kaisang Pangarap Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo. Sangat sulit dibayangkan ada lonjakan suara yang sangat signifikan ketika jumlah total suara yang masuk sudah mencapai lebih dari 65 persen. Hal tersebut disampaikan analis sosial politik, Karyono Wibowo menyikapi lonjakan suara PSI yang tercatat dalam Sistem Informasi Rekapitulasi, Sirekap, Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan data yang ditampilkan di situs KPU, Go, ID awalnya suara PSI berada di angka 2,86 persen atau 2.171.907 suara pada Kamis 29 Februari 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun, suara PSI melonjak menjadi 3,13 persen atau 2.402.268 suara pada Sabtu 2 Maret 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ujar Karyono Wibowo menilai lonjakan suara yang terjadi dalam waktu relatif singkat itu tak lazim karena total suara yang masuk ke Sirekap sudah di atas 65 persen. Jika melihat pola loncatnya memang tidak lazim karena data masuk ke data real count KPU sudah mencapai 65,8 persen, ujar Karyono dalam keterangan tertulisnya yang diterima kompas.com, Minggu 3 Maret 2024 petang. Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute ini mengatakan, jika data sudah masuk 65 persen ke atas, pola volatilitasnya tidak akan sedrasti suara PSI. Oleh karena itu, ia menilai wajar apabila banyak pihak yang mempertanyakan lonjakan suara PSI. Ia pun mengatakan bahwa lembaga survei dan KP wajib diaudit apabila perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia menembus 4 persen. Karyono menyebutkan, apabila PSI lolos ambang batas parlemen, berarti ada yang tidak beres dari data tersebut. Jika nanti benar terjadi suara PSI mencapai ambang batas 4 persen, bisa menimbulkan kekacauan dan rakyat tidak percaya kepada lembaga survei dan KPU, ujar Karyono.